Intro Selanjutnya pemerintah kota Bancermasin melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota membidik seluas 40 hektare kawasan kumuh di 5 kecematan dan akan dientaskan dalam program pengentasan kawasan kumuh 2023 Ini seperti disampaikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bancermasin Chandra Irian Diwijaya saat berada di gedung DPRD beberapa waktu lalu Untuk penanganan kawasan kumuh tahun lalu Pemko Bancermasin berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat hingga berhasil mengentaskan seluas 65 hektare kawasan kumuh Untuk itu Pemko Bancermasin melalui APBD 2022 melakukan penanganan 50 hektare sedangkan kolaborasi dengan provinsi dan pusat seluas 15 hektare Untuk tahun 2023 Pemko Bancermasin menganggarkan di APBD 11 miliar dengan target menangani seluas 40 hektare kawasan kumuh di 5 kecematan 508 hektare kumuh 508 hektare kumuh Ini dapat tertangani di 2002 tadi dengan kolaborasi dengan provinsi itu ada di 52 hektare untuk dana dari APBD ditambah dengan dana dari kolaborasi perkim 12 Jadi ada tertangani 65 hektare di tahun 2002 tadi Itu 45 hektare dari APBD 12 hektare dari kolaborasi perkim 12 65 hektare terkurangnya lagi nanti dari 54 hektare Di 2023 ini ada lagi penanganan semua di kota Bancermasin itu dana dari APBD sekitar 40 hektare lah targetnya dapat berapa ini Ditambah juga bantuan dari pemerintah pusat akan membedah 310 rumah warga tidak layak huni pada tahun ini di kota Bancermasin Murtasiyah Bancar TV Terima kasih